Persis Solo perpanjang kontrak dengan Alexis Mesidoro, hingga 2025. Persis Solo resmi memperpanjang kontrak gelandang serang asal Argentina, Alexis Mesidoro, hingga 2025. Pemilik nomor punggung 10 di Persis Solo itu telah menandatangani kontrak baru berlaku hingga 2025 dengan opsi perpanjangan kontrak hingga 2027. Mesidoro dalam keterangannya menyatakan perpanjangan kontrak ini menjadi hal yang sangat penting. Dia sangat bersyukur dengan langkah yang telah dia ambil datang ke Indonesia. Saya sangat senang dengan langkah ini dan ini sangat penting untuk perjalanan karir saya. Saya berterima kasih kepada Persis Solo dan akan mencoba untuk memberikan yang terbaik ke depan. Mesidoro berharap pada musim-musim selanjutnya dapat memberikan kontribusi lebih dibanding musim ini. Salah satunya dengan menargetkan raihan juara pada musim depan. Semoga kita dapat menyelesaikan musim sekarang dengan penuh sukacita, lalu kembali fokus untuk meraih juara pada musim selanjutnya, kata Mesidoro. Hingga memasuki pekan ke-27 Liga 1 2022-2023. Alexis Mesidoro berhasil mencatatkan 26 penampilan serta berhasil menorehkan 4 gol dan 8 asis. Raihan asis Mesidoro bahkan menjadi yang terbanyak kedua di bawah pemain Bali United, Eberbesar. Alexis Mesidoro menjadi pemain termahal dari deretan pemain asing di kubu Laskar Sambernyawa dengan harga 6,08 miliar rupiah. Pemain berusia 25 tahun itu juga baru saja mencatat rekor pemain dengan pasing terbanyak di Liga 1 musim ini pada putaran pertama lalu. Mesidoro tercatat melakukan 790 pasing sukses selama berseragam persis solo. Ini menjadi prestasi bagi Mesidoro untuk kali pertama bermain di Indonesia. Alexis Mesidoro mengawali karir sepak bola di Akademi Boca Junior. Seiring berjalannya waktu, lalu Mesidoro naik ke Boca Juniors 2 lalu ke Boca Junior. Mesidoro sempat dipinjamkan ke Sport Boys pada 2016 namun tidak sampai semusim dia kembali ke Boca Junior. Dia juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Brazil di Cruzeiro dengan status pinjaman pada 2018. Namun hanya beberapa saat dia kembali lagi ke klub awalnya. Dia juga sempat bermain untuk Taleres 2. Setahun kemudian dia hijrah ke Uruguay bersama Serolago. Tak sampai setahun dia lagi-lagi kembali ke Boca Junior. Pada 2020, Mesidoro bergabung dengan Platense selama setahun. Lalu, dia hijrah ke Oviera Petras 2021. Pada 2022 Mesidoro terbang ke Asia dan persis solo menjadi klub pertamanya. Punca kariernya terjadi pada 2016 lalu, bersama CA Boca Junior dengan nilai transfernya mencapai 13 miliar rupiah. Persis solo bahkan berani membayar Mesidoro lebih mahal daripada saat dia membela Iera Petras dan Platense untuk mendapatkan servis sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!